Presiden Jokowi Dodo meninjau persiapan Puskesmas yang akan melakukan simulasi pemberian vaksin COVID-19 untuk masyarakat. Jokowi mengunjungi Puskesmas Tanah Sereal, kota Bogor, Jawa Barat, Rabu Pagi. Dalam kesempatan ini, Presiden menyampaikan vaksin COVID-19 diprediksi datang pada akhir November 2020. Baik vaksin, jadi maupun bahan baku yang akan diolah oleh PT Bio Farma. Sebelum vaksin diberikan kepada masyarakat, semua yang akan masuk ke Indonesia dalam List Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Berharap vaksin ini datang di akhir bulan November ini. Tapi kita ingin berusaha, tapi kalau tidak bisa berarti yang masuk ke bulan Desember. Baik itu dalam bentuk vaksin jadi, maupun dalam bentuk nantinya bahan baku yang akan diolah di Bio Farma. Kemudian yang kedua, semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk dalam list-nya WHO. Ini wajib, harus masuk ke list-nya WHO. Kemudian setelah vaksin masuk ke Indonesia, kita terima itu masih ada tahapan lagi, tidak bisa langsung disuntikkan. Masih ada tahapan lagi di BPOM. Karena kita memerlukan Emergency Use Authorization dari sana. Sehingga tahapan itu memerlukan waktu, mungkin antara kurang lebih tiga mingguan telah mendapatkan izin dari BPOM baru kita lakukan vaksinasi. Kaedah-kaedah Science TV, kaedah-kaedah ilmiah ini juga saya sudah sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi. Kalau melihat tadi di lapangan dan melihat simulasi tadi, kita memperkirakan kita akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun atau di awal tahun, akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin, kemudian langsung disuntikkan. Kita juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh tanah air. Ini yang tidak mudah. Mendistribusikan vaksin itu tidak mudah. Ini bukan barang seperti barang-barang yang lain. Memerlukan apa? Cool change, kedinginan dengan derajat tertentu. Setiap vaksin dari produk yang berbeda memerlukan juga mode distribusi yang berbeda. Inilah yang terus kita siapkan agar nanti daerah-daerah juga segera mendapatkan vaksin dan vaksinnya juga tidak rusak. Kemudian siapa yang akan divaksin terlebih dahulu? Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan, baik itu dokter, para dokter, para perawat, dan juga tenaga medis, para medis yang ada. Itu yang diberikan prioritas. Plus TNI dan Polri, kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan-pelayanan publik yang ada di depan, guru, dan kemudian itu saja kita semuanya. Dari hasil tinjauan, Jokowi menyebut pemberian vaksin kepada masyarakat baru bisa dilakukan akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!